Banyak cara dilakukan pedagang untuk menarik perhatian pelanggan. Mulai dari bergaya unik, cara penyajian yang tak biasa, atau melakukan berbagai atraksi ekstrim. Hal ini harus dilakukan karena persaingan antar pedagang yang setat. Tentang ikoniknya, aksi mereka menuai komentar dari warganet yang akhirnya menjadi viral. Kira-kira seperti apa ya? Info terkini tentang aksi para pedagang ini? Pemirsa, inilah segmen on the spot on viral, pedagang-pedagang viral. Orang Indonesia memang sangat kreatif. Bagaimana tidak, sebuah gerobak dimodifikasi dengan teknologi canggih seperti ini? Dalam video terlihat sang pedagang tengah bersiap-siap menggelar dagangannya. Siapa sangka dibalik gerobak ini ternyata menyimpan sebuah karya unik? Gerobak karya Ahmad Heru Indarto tergolong gerobak istimewa dibanding gerobak pada umumnya. Bagaimana tidak, dengan ukuran 1,2 x 2 meter, gerobak ini bisa berubah menjadi sebuah warung mini. Lihat saja perubahannya. Kecanggihan gerobak ini di-upload oleh akun Youtube Muhammad Iqbal dan telah dilihat lebih dari 70 ribu kali. Pedagang viral terupdate berikutnya adalah Rinto. Pedagang bakso keliling asal Makassar ini berpenampilan necis ala pegawai kantoran. Foto Rinto sedang berdagang bakso viral di media sosial. Akun Instagram at makassar underscore info mengunggah foto Rinto pada Sabtu 3 Maret 2018. Dalam unggahannya, tampak Rinto sedang menjajakan dagangannya dengan berpakaian lengkap, dengan dasi, jas atau rompi, serta sepatu kulitnya. Berkat penampilan uniknya, tak jarang para pelanggan juga meminta foto bersama Rinto. Hingga saat ini, unggahan foto pedagang bakso berdasi sudah dibanjiri likes lebih dari 3 ribu orang. Mungkin ini bisa menjadi alternatif buat pemirsa yang ingin mencoba membangun usaha ya. Pendagang viral terkini selanjutnya adalah Adi. Aksi kocaknya saat melayani pembeli minuman dingin di Bankirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah menarik perhatian warganet. Tak seperti penjual minuman pada umumnya, Adi menyajikan dagangannya dengan atraksi unik dan menarik perhatian. Menggunakan musik, ia lincah berjoget, disambut dengan melempar es batu sambil meracik minuman beraneka rasa. Sesekali, pria yang akrab di sapa maskot ini berlagak seperti seorang bartender, meracik minuman dengan atraksi yang ia miliki. Video ini diupload oleh akun Facebook Karina Wijaya dan telah dilihat 686 ribu warganet serta mendapat 2.600 likes. Mungkin abang ini cocok menjadi dancer ya ketimbang penjual minuman dingin. Apa jadinya jika seorang penjual mie ayam melakukan aksinya bapak pemain sirkus? Mungkinkah penjual mie ayam di Jogja melakukan aksi unik untuk menghibur para pembeli? Mie ayam Cak Uji berjualan sekitar Jalan Taman Siswa, Tungkak, Yogyakarta. Menurut warga sekitar, atraksi lempar mie ini sudah jadi ciri khas Cak Uji sejak 15 tahun lalu. Bukan cuma ingin menikmati mie-nya saja, ada yang sengaja datang demi menonton aksi Cak Uji mengolah semangkuk mie. Video unggahan Yogi Setiawan di akun Facebooknya pada 3 Maret lalu sudah dibagikan ulang sebanyak 3.531 kali dan mendapat 1.600 likes. Selanjutnya ada pedagang asongan dengan keahlian suaranya yang tak biasa. Pria asal desa Ombulo Kabupaten Gorontalo ini mendadak viral karena mendagangkan jualannya dengan suara layaknya berefek eho delay bergema seperti speaker. Video ini di-upload oleh akun portal Manado dan telah dilihat sebanyak 668.000 kali serta disukai oleh 3.100 warganet. Selanjutnya ada pedagang sayur yang punya cara sendiri agar didatangi para pembeli. Dia berjualan menggunakan bahasa Inggris dengan gaya aksen yang lucu. Adit Sapaannya mencoba menjumlahkan hasil belanjaan pembeli dengan bahasa Inggris. 68 sama 25 jadinya 93 sama jagung aduk 10.000, 103.000, 103.000 sama ininya ya 8.000, 111.000, 111.000 sama kuncinya ya 12.000, 111 sama 12.000. Aksennya lucu sekali ya pemirsa. Di akun Instagram at Chaurelia, Aurelia merekam aksi sang pedagang sedang menghitung belanjaannya dengan berbahasa Inggris. 25, 25 sama 35 jadinya 60.000 sama ininya 15.000 jadinya 75.000 sama ininya 10.000. Pedagang sayur aja belajar bahasa Inggris lho, kamu gimana? Penjual viral terakhir berasal dari Kelaten, Jawa Tengah. Lihat seorang pria berkumis sibuk menjual barang dagangannya. Dengan logat Jawa kental, satu demi satu barang dagangannya ditawarkan kepada pembeli. Mulai alat tulis, perkakas rumah tangga hingga perkakas material bangunan. Ia mencoba mendagangkan sebuah gergaji dengan cara bernyanyi dan mengeluarkan suara dari gergaji yang dilengkungkan. Seperti sedang menonton pagelaran lawak, pedagang ini dikerumuni oleh para pembeli. Tidak hanya karena keahliannya ia bercelote, ternyata harga barang dagangannya juga dibanderol dengan harga sangat murah. Seperti tiga spidol dibanderol dengan harga 5 ribu rupiah, lima buah korek gas seharga 5 ribu rupiah, harga pisau 15 ribu rupiah, dan masih banyak lagi. Video ini telah ditonton sebanyak 1,3 juta kali. Jika biasanya orang-orang lebih memilih untuk memelihara seekor kucing atau anjing, para petinggi negara ini memiliki selera yang unik. Mulai dari kambing, unta, kuda pacu, sampai ikan koi. Seperti apa cerita presiden dan hewan kesayangannya ini? Tunggu sesaat lagi, tetap di On The Spot.